Halo teman-teman semua Laut malam, suara saya jelas gak nih? Atau gimana nih suara saya? Kalau misalnya kurang jelas, saya pegangin mic-nya nih Oke Kalau ada yang gak jelas, tulis di chat ya Siapa tau saya bisa lagi suara Nah, pasti deketin lebih ngebahas Keren Ini suaranya Pariki nih, kayak suara pembawa acara quiz loh Iya lah Suaranya kayak suara pembawa acara quiz gitu Betul, betul, betul Berpacu dalam melodi Bener, begitu pertama dia ngomong Kayak pembawa acara quiz zaman dulu nih pas ini Jadi, oke Perkenalkan dulu, nama saya Ivan Suganda Jadi, ya bener kayak kata Mas Daniel Saya sih manggilnya Mas Daniel Gak tau nih orang-orang sini manggilnya biasa Mas Apa nih gitu Oke, gak apa-apa Kayaknya saya jadi jangan dipanggil coach ya Panggil Mas A aja lah gitu Paling gampang lah Kok seginya gak ya Soalnya buka kelas terakhir aja kayak tahun lalu Terus, loh banget kan gitu Gak habis gitu Kayak kalo lagi sempet baru buka, kalo gak, enggak gitu Jadi, waktu pas kemarin diajakin Untuk join disini Saya juga nanya, rata-rata tuh Orang yang akan masuk Atau pemirisannya tuh kayak gimana Profilnya Dan diceritain, oh iya ternyata kebanyakan memang rata-rata UMKM Memang kita punya banyak pengalaman ketemu dengan UMKM Dan gak semua UMKM itu menjadi klien kita Karena kalo mau jujur Kita sebisa mungkin itu tidak menerima UMKM sebagai klien kita Bukannya sombong Bukannya nolak duit Gitu Kalo mau duit masih embat semua Tapi masalahnya gini UMKM itu banyak yang belum mengerti Konsep marketing secara keseluruhan Jadi bukan cuma digital marketing Tapi secara keseluruhan Dan ini bisa jadi fatal ketika kita kerjasama dengan agensi Fatal dalam arti gini Kalo kita Kalo dari pihak pemilik usaha itu Dia belum tahu Konsep yang dia mau itu kayak gimana Maka menggunakan bantuan orang lain Itu sebenernya jadinya bakalan bikin ribet Gitu Kenapa? Karena gini Orang lain ini kan bukan orang yang sehari-hari Bekerja bareng dengan UMKM tersebut Dengan usaha tersebut Dia ini orang luar Yang tiba-tiba ketemu Dijelasin Paling dijelasin satu kali, dua kali, selesai Lihat website, lihat profil, udah kelar Jadi pengetahuan dia itu Boleh dibilang Pengetahuan satu hari Bukan pengetahuan satu tahun Gitu kan Jadi kalo Anda menggunakan agensi Tapi Konsep dasarnya Anda belum ngerti Nah itu Agensi itu yang bakalan Agensinya pasti bakalan jelek Kerjanya pasti 50% Nilainya 50 gitu Gak bisa full Kenapa? Karena Si Pemilik usaha itu gak memberikan Apa ya? Boleh dibilang Memberikan konsep yang jelas Banyak UMKM yang kayak Oke Saya mau begini Saya mau Anda menangani Social media management Saya tanya Kebutuhan detailnya kayak apa? Dia sendiri masih bingung Padahal kata management ini Cenderung masih luas banget Bisa cuma ngurusin konten Bisa juga sampai ke iklan Bisa juga sampai kemana-mana gitu Sampai ke analisa dan lain-lain Jadi cenderung panjang banget Dan kalo konsepnya belum tau Itu bakalan buang duit Nah itu kita udah sering balik Ketemunya Dulu Tahun-tahun awal Tugang marketing berdiri Kita ambil Gitu Kita ambil Dan Ya karena butuh duit lah Gitu ya Dan saya juga gak punya nilai tawar juga Ke perusahaan besar waktu itu kan Harus ada Harus ada company profile dulu Dan saya harus akuin ya Tahun-tahun awal itu Dua tahun pertama Rapot pribadi Kalo saya menilai rapot pribadi Kita itu Paling 60 Nilainya 60 Macem-macem Ada yang Satu klien yang dia bilang Saya pengennya branding Saya pengennya brand awareness Saya dikenal orang-orang Oke Websitenya banyak traffic Followers dia nambah Tapi dia komplain Kenapa Anda tidak menghasilkan sales Gitu Lah Bapak maunya Brand awareness Jangan ngarepin sales doang gitu Nah ini juga banyak yang salah kaprah Salah kaprah gini Sebenernya salah kaprah ini Bukan Bukan salah orang-orang ya Karena memang Entah bagaimana caranya Settingan di Indonesia itu Memang ngebikin orang salah kaprah Contoh Kata sales Dengan kata marketing Menurut saya Salah marketing ini suatu hal yang berbeda Ya Benar Marketing Eh sorry Sales itu berada dalam marketing Tapi marketing bukan sales Gitu Nah ini banyak orang yang beda Contohnya misalnya gini deh Kalo saya Ketemu UMKM Itu sering banget Dia nanya gini Mas Mas sebagai marketing Bisa bawa saya Konversi sales berapa Saya nanya Kenapa saya harus bawa sales Gitu Emang gak punya team sales Atau bagaimana Gitu Banyak yang nanya gitu Nah ini sekarang saya jelasin Kalo marketing itu Adalah satu buah komplek Yang luas banget Dia dalamnya Ada sales Ada Fabric foundation Ada juga Apa namanya Production Production juga sebenernya Production tapi Bentuk yang kemasan ya Jadi Apa ya kita sebut ya Produksi kemasan Desain grafis Itu juga sebenernya bagian dari Marketing itu sendiri Jadi sales itu cuma salah satu bagian Dari marketing Tapi gak bisa disamain Nah yang biasanya kita lakukan Dalam marketing adalah Gimana caranya Ngebawa Traffic Atau ngebawa leads Atau potential buyer Kepada team sales nih Supaya team sales ini bisa Eksekusi lah Gampangnya kayak gitu Jadi ini perlu teman-teman tau juga Karena kenapa Ini banyak banget nih Teman-teman Orang-orang Yang Nyari marketing Dengan harapan Dapatnya sales Gak salah sih harapan itu Saya juga Kalau Saya sendiri juga Ngarepin hal yang sama Tapi Kerjanya nanti jadi beda Nah ini biasa nih Di bidang-bidang Multi level marketing nih Gitu Namanya marketing Penyari-nya sales Gitu Ini biasa bisa ngejadian Tapi It's fine Gitu kan Oke Pak Todi Siap-siap Gitu Nah Kalau kita bicara soal Digital marketing Sebenernya sih Kalau buat saya pribadi Digital marketing Ataupun marketing Konvensional Itu sama aja Yang ngebedain Cuman platformnya doang Satu di Dunia digital Satu lagi di Ya dimanapun lah Gitu ya Tapi konsepnya sama Makanya Yang selalu saya perhatiin itu Marketingnya Gitu Saya selalu fokusnya adalah Kalau dari marketing Menurut saya Ini mungkin teman-teman bisa nyatet Kalau saya selalu perhatiin Siapa Orang Yang Jadi potensial buyer Atau gampangnya target marketingnya Siapa Karena pokoknya Apapun yang kalian jual Fokusnya itu pasti Ke target marketnya siapa Gitu Kita baru dapat klien Satu dari Bandung Ini dia perusahaan Multi-level marketing Tapi saya bilang Kita gak mungkin Ngebungkus ini Dalam bentuk Multi-level marketing Karena kalau kita Nihklan Di Facebook dan Instagram Ini iklan ya Bukan bikin konten biasa Kita nihklan Multi-level marketing itu Dilarang Karena banyak skem Banyak Boong-boongan Nah gitu kan Jadi itu dilarang Jadi kita bungkus itu Lebih kayak ke reseller Retailer Atau ke agenan Gitu-gitu aja Kita gak nyebut itu Sebagai mungkin apa marketing Disitu Saya ada satu contoh Bentar ya Saya lihat dulu Ada satu contoh Yang mau saya share Tapi udah siap Jadi kita ada satu klien Kenapa saya bilang Ini soal Soal pemahaman market Ya Oke Lagi loading Saya share screen dulu deh Oke Mungkin ada teman-teman Yang pernah denger Brand namanya AFC AFC ini lagi rame banget sih Kayak saya aja Orang yang gak ada hubungan Dengan AFC Itu sering banget Kontak tiba-tiba Atau ngeliat iklan Tiba-tiba Dari AFC ini Tapi dari orang lain punya Nah Ini Ya saya Ini teman-teman mungkin Ada yang belum pernah Ngeliat beginian It's okay lah ya Ini adalah dashboard Dari Facebook Dan Instagram ads Gitu Jadi kalau mungkin Teman-teman biasa ngiklan Pakai tombol di handphone Ya tombol promoter Nah ini versi advance Versi ribet lah Iya pengelola iklan Ya nah itu ada yang paket tuh Gitu Nah AFC ini punya dua produk Saya jelasin dulu ya Punya dua produk Kita gak jualan ya Ini kita gak jualan Saya bodo amat ya Ini kita punya dua produk Dua produk itu Harganya sama Sama-sama mahal Kurang lebih itu harganya Sekitar 600 ribuan Satu kotak doang Nah AFC dengan saya ini Bekerja dengan cukup Enak gitu Cukup kompak AFC mempercayakan Kita untuk Ngurusin iklan Dan strateginya Mereka mendukung kita Dengan konten dan duit Gitu Jadi kerjasamanya enak banget Kalau saya minta konten A Dia kasih konten A Kalau saya minta dia Cari Selebgram Atau cari selebriti Untuk iklan Dia Dia bikinin Jadi kerjasama Antara saya dengan dia nih Enak banget Hasilnya apa Hasilnya kita bisa datengin leads Banyak banget Gitu Ini kita total Udah jalan kerjasama Sekitar dua bulan Leads yang masuk Ini dihitung aja 499 266 375 Dan lain-lain Gitu Jadi Banyak lah intinya Gitu ya Ini karena Dia paham Fungsi marketing Dia paham fungsi team sales Dia paham fungsinya saya Gitu Jadi kerjasamanya enak Nah Saya bilang lagi gini Kita untuk main gini Kita harus paham banget Dengan target market kita Siapa Seperti apa Profilingnya Kenapa Karena gini Produk dia Harganya 650 ribu Menurut teman-teman Gak mungkin Ada Orang Yang ekonominya Prasejahtera Atau belum sejahtera Bisa beli ini barang Gak mungkin Iya dong Otomatis kita mesti nyari market yang Sudah sejahtera Yang memang udah Buda sejahtera Udah punya Duit lah ya Untuk beli Dan kalau Harga barang 650 ribu Kita juga gak mungkin Ngincer market Yang gajinya itu Let's say 5 juta 6 juta Gak mungkin Masa dia ngeluarin duit 10% cuma buat Suplemen gitu Kedian Dia bisa gak makan nanti Apalagi kalau dia tinggal di Jakarta 10% gitu Dia ngeluarin duit begini Mending dia makan Nah Disini Saya juga Menyusun dulu Saya menyusun target marketnya Kayak gimana Contoh Saya tanya nih Ke klien saya Target marketnya anda tuh Kayak apa sih Dicebut Kita pengen Orang-orang Yang Udah pasti Punya Bukan punya ya Punya duit tuh pasti Maksudnya suka dengan Hal-hal yang berbau Kemewahan Oke Kita incer nih Ini satu contoh Targeting yang kita bikin Barang mewah Kita tau Barang mewah Oh barang mewah kayak apa Nah kalau anda main iklan di Facebook dan Instagram Kita lompat ya Tapi ini kita intinya ngomongin target market Disini saya ngomongin orang-orang yang suka Harley Davidson Ferrari BMW Dan lain-lain Which is ini barang-barang mewah Disini kita ngomongin orang-orang yang suka barang-barang mewah Ada juga brand mewah lainnya Lauren, Balenciaga, dan lain-lain Ini yang namanya saya bilang tadi Gimana caranya kita Mahamin Market kita kayak apa Gitu Nah menurut saya Ini penting nih Nah jadi kalau Teman-teman nih Misalnya Oke ini tadi Ada contoh ya Saya baca Ardi Ardana Event organizer Yogyakarta Ada tour Dan ada outbound Dugaan saya Dugaan saya Target marketnya pasti turis Turis Apa Domestik Indonesia Ataupun turis dari luar negeri Manca negara ya Kalau Anda main disini Coba dibikin Kayak misalnya Di breakdown Target market itu kayak gimana aja Target market pertama Dia turis Domestik Dan juga luar negeri Oke berapa harga dari layanan Anda Oke harganya misalnya Berapa sih biasa rata-rata ginian ya Kata Anggap aja 1 juta ya Saya gak ngerti juga sebenarnya Anggap aja 1 juta Punya layanan 1 juta Punya layanan 1 juta Turnya kayak gimana 2 hari misalnya 3 hari lah ya misalnya 1 juta 3 hari Keliling ke Setiap hari keliling ke 4 tempat Misalnya ke 4 lokasi Udah Itu tinggal di breakdown Apakah misalnya ya Misalnya nih Kita target marketnya orang Indonesia dulu Dengan harga 1 juta Kira-kira profil orang Indonesia Yang seperti apa Yang bisa pakai produk Tour Dan juga outboundnya Mas Ardi Apakah dia misalnya Harus Laki-laki Karena dia Karena yang suka outbound Biasa laki-laki Apakah laki-laki Ini ada usia tertentu Misalnya Mas Ardi ini Outbound kan biasa Macu adrenalin gitu ya Flying Fox Dan temen-temennya Oh kita gak kepengen Ada yang kayak gitu Eh kita gak kepengen Sorry kita gak kepengen Outbound ini dilihat Sama orang-orang tua Karena Orang tua kalau ikut beginian Jantungnya bisa lemah Itu berbahaya sekali Jadi itu profiling satu Oke laki-laki Usia Usianya berapa ya Kira-kira yang bisa keluar Duit 1 juta Untuk outbound 2 hari tuh Kayak siapa gitu kan Oh usia 28 tahun Kayaknya bisa nih Oke starting 28 tahun Sampai Misalnya 40 tahun Misalnya kayak gitu Itu tau Itu satu Itu ngomongin profiling Konsumen Kedua Mas Ardi Coba asumsikan Kalau Mas Ardi ini Misalnya sebuah perusahaan Atau kantor Atau ya pribadilah Keluarga gitu ya Kalau mereka ini Akan nyari Mas Ardi Dimana Apakah misalnya Di Google Di Instagram Atau dimana Gitu Kalau saya Secara pribadi Kalau saya punya website Bisnis saya Outbound Atau travel tour Gini Saya pasti akan Pakai Google Untuk iklan Ataupun SEO Search Engine Optimization Kayak gitu Nah itu sih Kurang lebih gitu Yang penting Tau dulu target marketnya Kayak gimana Target marketnya siapa Tingkah laku mereka Kayak apa Kalau itu udah tau Udah di breakdown Itu udah gampang Kalau saya juga Untuk marketing Saya selalu menggunakan Konsep SWOT SWOT Gitu Kalau teman-teman Gak tau Atau belum pernah denger SWOT itu apa SWOT itu SWOT itu Strength Weakness Kemudian ada Opportunity Oh iya Mas Todi Suara-forma suaranya Kurang lebih incang Oke Ada strength Weakness Opportunity Satu lagi SWOT Itu apa Aduh saya lupa lagi Diba-diba Bentar-bentar Contekkan saya Mana nih Strength Opportunity sama trade Atau tantangan Iya-iya-iya Sama trade sama ancaman Sorry Nah Biasanya kita ngebedah Dari situ Jadi waktu pas Pertama kali Jadi gini Cerita dari sejarah Tukang marketing tuh Kita sadar Bahwa tahun 2013 2014 Agency-agensi Agensi di Indonesia itu Agensi periklanan Di Indonesia itu masih Offline Bukan offline ya Masih Seputar Above the line Below the line Ngomonginnya televisi Spanduk Banner Dan lain-lain Gitu Televisi radio Dan juga Koran Itu masih yang jadi Yang paling terdepan Ya kan Kita sadar Kalau saya mau main Kayak gitu Satu Modalnya gede banget Kedua Koneksi orang dalamnya Gak punya Saya gak punya kenalan orang media Saya gak punya kenalan orang yang Bikin Apa Billboard di depan jalan Gak punya gitu-gituan Jadi Wah gelap banget Akhirnya pertama kali yang kita lakukan adalah Kita ngebedah Strengthnya ini apa Pertama kali saya pikirin Oke Kita akan fokus di Internet aja Karena memang Cuman itu yang modalnya paling cukup Gitu Karena pakai duit tabungan Jadi modalnya cuman cukup itu doang Gitu Jadi gak usah yang aneh-aneh mulainya Akhirnya Kalau modalnya internet doang Pertama yang harus saya bikin adalah website Karena Gak mungkin nyawa kantor dulu Gitu Orang mesti tahu dulu lewat internet juga Bikin website Berapa ya? Dulu kayaknya masih Pas itu 2 juta, 3 juta Lupa Murah gitu Website udah Hosting udah Semuanya beres Kartu nama Gitu Itu udah beres semua Kerjain dari rumah Udah paling gampang Gitu Jadi Disitu kita tetap cari tahu Strengthnya apa Nah Kompetitor saya Dulu Itu bukanlah perusahaan Bukanlah perusahaan agency-agency gitu Bukan Tapi Para freelancer Banyak banget Saya juga masih freelance waktu itu Jadi freelance freelance ini banyak banget Dan tersebar Se-Indonesia Kompetisi Harus lebih kuat daripada mereka Satu hal yang saya pelajari Dari mereka adalah Mereka gak punya brand Gitu Jadi kita tahu Saya punya brand Mereka gak punya Nah Calon klien Akan lebih Percaya Kepada sesuatu yang Oke nih orang ada brandnya Gitu Sama aja kayak misalnya Gini deh Saya sodorin anda Dua Dua gelas kopi Yang satu ada tulisan Starbucks Yang satu gelas polos Gitu Ada orang sih ya Yang satu gelas polos Gitu Pasti kalian pilih Starbucks loh Gak mungkin pilih gelas polos Padahal mungkin kopinya sama Sama-sama Torabica Gitu Beda gelas doang Ya kan Sama Jadi disitu kita dapat Strengthnya apa Nah Sebenarnya saya tahu Saya pikir kelemahannya apa ya Oke Kelemahan kita ini Kalau mau jujur adalah Soal koneksi Saya gak punya koneksi Ke perusahaan besar UKM pun saya gak punya koneksi Gitu Akhirnya yang Kita lakukan Pertama kali adalah Perkuat Sistem di website Dan juga Perkuat Ranking di website kita Supaya ranking Website kita di Google Itu tinggi terus Itu yang paling pertama Kita lakukan Begitu rankingnya Udah nyampe ke halaman satu Saya percaya Klien pasti datang Bener aja Dalam waktu Empat bulan Kita Website kita SEO nya udah semua Di halaman satu Dapet klien pertama Jadi kita tahu nih Kelemahannya apa Kita ubah Begitu saya tahu Oke nih saya lemah Di hadapan para Perusahaan besar Belum ada sama sekali Pengalaman Belum ada sama sekali Kekuatan disitu Modalnya cuma modal Kerja di kantor doang Dulu Kelemahan itu Kita Modifikasi sedikit Kita jadikan Keunggulan Supaya muncul di tempat lain Karena dulu Google Udah ada iklan Tapi budgetnya Kita aja yang belum sanggup Ini iklannya sih Udah ada sistem Google Ads Sanggupnya aja yang belum sanggup Kebetulan memang dulu Kompetisi untuk SEO itu Untuk agensi itu masih ringan banget Jadi 4 bulan beres lah Nah kemudian opportunity Nah opportunity ini adalah Awal mula kenapa kita bikin agensi ini Saya berpikir bahwa Dalam waktu 5 tahun ke depan Secara singkat ya 5 tahun ke depan Indonesia itu mungkin akan 60% online semua Gitu 60% Saya anggap 60% ini kayak kota-kota besar Jakarta Surabaya Yogyakarta Makassar Semarang Dan lain-lain ya Kota-kota ini Saya yakin Udah online semua Gitu Makanya kita incer nih 60% dari sini aja Kita pikir 5 tahun lagi 60% Indonesia online 10 tahun lagi Wah itu sih udah beda lagi deh 2024 pasti udah beda lagi Gitu ya Nah kemudian Ancamannya Saya sadar nih Saya yakin dalam waktu Ya Katakanlah 2 tahun 3 tahun mendatang Dari tahun 2014 ya Perusahaan-perusahaan Agensi periklanan Pasti juga udah punya divisi Digital Marketing Itu udah pasti Saya yakin Nah Yang kita lakukan Untuk Meminimalisir ancaman Adalah Ngajakin mereka Kerjasama Gitu Jadi kita tahu nih Ini akan menjadi musuh kita Mendingan kita jadiin temen Nah Jujur pekerjaan kita Sampai sejauh ini Dari 2014 sampai sekarang Itu juga banyak Dapat operan Dari agensi-agensi lain Yang Besar Gitu Jadi nama-nama kayak Mungkin kalau teman-teman udah denger ya Ada namanya Semut api Itu mereka Agensi periklanan besar di Indonesia Pak Natali Ardian Iya Kita dapat oper-operan Dari sana juga Gitu Karena Saya berpikir Kalau misalnya Kita ngadu kekuatan Gak mungkin menang Gitu kan Mereka punya Modal kapital Yang gede banget ya Itu cuma Ya kita gak bisa menangin Kalau mereka lah Daripada bertarung head-to-head Mendingan Jadiin temen aja Gitu Nah SWOT ini Biasa kita bedah Biasa kita akan bedah Strengthnya apa aja Kita bikin listingnya Satu persatu Witnessnya apa Gitu Opportunitynya apa Trade-nya apa Dan biasa Kita akan Bandingin dengan kompetitor kita Yang head-to-head langsung sama kita Permasalahan saya dulu adalah Freelancer Freelancer-freelancer ini Gak ada yang head-to-head sama kita Dalam arti Saya bisa kelola untuk Social media konten Mereka gak bisa Gitu Tapi mereka Bisa di SEO Atau salah satu lah Gitu Jadi kita gak bisa Head-to-head gitu Jadi Kayak saya punya banyak kompetitor Tapi semuanya beda-beda Gitu Lumayan Lumayan ribet Untuk riset ya Karena beda-beda semua Kalau misalnya Sama semua sih enak Gitu Kesulitan dari UMKM Selain Targeting dan lain-lain Gitu Banyak yang nanya Ke kita juga Perlu gak bikin website Gitu Disini ada yang udah punya website dong Atau yang belum sama sekali Dari 34 orang Saya penasaran gitu Orang-orang yang Belum punya website Tengah yang udah Atau Gak usah website lah Landing page satu halaman juga Gak apa-apa Kita anggap itu website Nah Kalau Dok Baris pasti udah ada Dok Baris pasti udah ada Nah Itu gak usah jawab juga Gak apa-apa Itu saya udah tau Dok Baris udah segede gaban gitu Gak mungkin lah Gak punya website lah Ardana.co.id Tiap unitnya juga udah harus punya Iya kan Homepower.id Mantap Nah Ya Dok Baris mah udah pasti ada lah Iya Masih pelajar SMA Oke lah gak apa-apa Nah Saya selalu Sangat-sangat Jadi gini Hal yang paling pertama Ketika saya mau running Satu usaha Atau jualan apapun Saya pasti akan bikin website Mau dia cuma satu halaman Atau dia full website Banyak halaman Itu gak jadi masalah sih Buat saya Intinya ada dulu Yang penting Kalau buat saya ya Yang penting nongol dulu Yang penting terlihatan dulu Perkara Hasilnya gimana itu belakangan Tapi dalam arti gini Kalau saya udah bikin website Dia kan akan keluar Di listingnya Google Jadi buat saya itu udah bagus banget Contoh gini deh Tadi ada yang Ada yang jualan sembako nih kayaknya nih Yang mana tuh mas Daniel tuh Dok Baris tadi jualan sembako Oh saya kira ada yang lain lagi Nah Saya kira ada yang lain lagi Jadi gini Saya juga jualan sembako Bapak saya tapi Gitu ya Bapak saya tuh jualan sembako Mama saya tuh Jualan kerupuk Dia agen untuk kerupuk Dari daerah Jawa Barat Gitu ya Rengas Dengklok Rengas Dengklok Bandung Tasik Malaya Apalagi ya Sirebon kayaknya dia ada deh Saya lupa-lupa inget Mama saya jualannya apaan Gitu Nah Saya secara pribadi Ngebantu Wah saya pengen screen sharing Gak bisa nih Screen sharing Kok gak bisa ya Oke silahkan coach Nah oke 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 Share Oke Nah Jadi Mama saya bilang Eh fun Gue pengen online dong Gitu Akhirnya mama saya pengen online Saya bilang Yaudah siap Karena mama saya males bikin website Dan dia kan Agak berisiko ya Kalau misalnya Oke ini saya mau bikin website Gitu gue pengen bikin website Tapi Gue gak tau Gimana cara ini Dan masalahnya Lingkup Lingkup bisnis mama saya Ini agak repot Kalau untuk bikin website Kita gak bisa Ngirim barang sampai keluar kota Jadi Kita bikin yang pertama Ini kalau teman-teman Gak mau bikin website Tapi punya Jualan Apapun itu Terutama kalau punya Apa ya Toko offline ya Atau restoran Atau cafe Whatever gitu Yang paling pertama Bikin google my business Bikin google my business Google Business Atau bahasa Indonesia Google business ku Gitu Nih Paling pertama Bikin itu dulu Biar apa Biar terlisting di peta Ini toko mama saya nih Toko kerupuk Warga Jati negara Jadi meskipun kerupuk Tapi Ada di google ya Iya Dan lucunya Ini kompetitor ya nih Ibu Nur Ini ibu Nur nih Belanja di toko mama saya Dari jaman dulu Gitu Yang paling penting Ada dulu aja Dan Kalau mau jujur Semenjak ada Beginian nih di peta Ini dengan keyword Toko kerupuk di Jakarta Timur Ini ngaruh loh Ternyata Gitu Kita bikin ini bulan Februari Corona Abis itu Gitu Jadi Ngaruhnya tuh masih dikit Gitu Belum-belum terasa full Gitu kan Karena ya gitu lagi Corona semua Gitu Tapi itu ada pengaruhnya Jadi menurut saya Teman-teman Bikin aja dulu google my business Saya gak perlu ngajarin Cara bikinnya ya Gitu Saya gak perlu ngajarin cara bikinnya Tinggal googling Ikutin langkah-langkahnya Udah jelas semua Itu udah gampang Bikin dulu google my business Terutama kalau kalian punya Restoran atau cafe Atau Apa sih Catering Hal-hal yang berbau kuliner Itu menurut saya Worth it banget Gitu Sebenernya google itu Juga mencatat Usaha kita gitu Kayak contoh Ini toko temen saya Di daerah Deket rumah saya juga Dia gak pernah bikin google my business Tapi sama google Udah direkam Gitu Cuman bedanya Karena google yang ngebikinin Ya dia gak bisa akses Gak bisa akses account tersebut Gitu Jadi mau gak mau Dia bikin lagi sendiri Jadi ada dua Jadi di peta Ada dua titik Di tempat yang sama Gitu Ya itu doang sih Bedanya Jadi Kalau buat saya Nah Balik lagi ke website Kalau buat saya selalu Kita tuh mau bikin website Di sini ada gak yang main di marketplace Di marketplace doang Ada kok Ada kan Iya pasti ada lah ya Gak mungkin gak Nah Nah ini kan biasanya gini Oh saya udah jadi pentolan nih Di marketplace Iya dong Bintangnya saya Kalau di toko pd itu udah perak Atau udah emas gitu Biasanya tuh Udah yang pokoknya terpercaya lah gitu Saya kayaknya gak perlu bikin website Nah Ini menurut saya yang merupakan Apa ya Perbedaan antara orang jualan Dengan orang ngebikin List building Atau building list apalah gitu ya Biasa orang-orang ngebut list building segala macem Gini Siapa ya Saya lagi mau mikir Mau jadiin contoh siapa ya Denny Santoso deh Denny Santoso deh Saya gak mau masuk ke sana Kalau teman-teman ada yang Main digital marketing Mungkin udah ngerti nih Kenapa saya gak mau masuk ke sana Denny Santoso Dia ngebikin trimbelio Supaya Bahasa gampang ya Bahasa halusnya adalah Membantu anda Ngebangun list building Ya kan Di dalam satu channel Tapi channelnya Channel dia Jadi sebenernya Dia ngebangun list building Menggunakan list building juga Punya orang-orang disitu Betul dong Betul Marketplace Melakukan hal yang sama Tapi beda konsep Gitu Ya Coba gini deh Kalau kalian Punya toko Katakanlah di Tokopedia Kita Dapat list building gak? Kita bisa bangun list building gak? Bisa Tapi hanya untuk orang yang belanja Ya dong Kalau orang datang tapi gak belanja Kita gak punya Gak punya datanya kan Gak ngerekam itu kan Ya Bedanya Kalau punya website Kita bisa ngerekam data tersebut Oke Kita bisa ngerekam dengan Kalau di Facebook Dan Instagram Mereka namanya Pixel Ya kan Kalau di Google Ada namanya Google Analytics Google Tag Manager Ya itu bahasa-bahasanya lah mereka lah gitu Disitu kita bisa ngebangun list building kita Atau gini deh Pernah gak Ngeliat siapa ya Biasanya kalau marketer-marketer tuh Misalnya katakanlah Dewa Eka Prayoga tuh ya Yang orang Bandung Dia kan sering tuh Sharing e-book Ya kan Buku elektronik gratis tuh Tapi kita Input email dan nomor HP kan Nah itu kan dia juga lagi ngebangun building Eh ngebangun building Ngebangun list gitu Ngebangun building bikin gedung gitu Ngebangun list gitu Dia kan lagi ngebangun list juga Tujuannya buat apa? Ya buat jualan Yang saya lakukan Juga sebenarnya Kurang lebih sama Tapi saya bedanya Dalam bentuk agency Jadi kan klien-klien nih Ketika mereka jualan Eh sorry-sorry Ketika saya ngurusin iklan mereka Ngurusin Instagram mereka Ngurusin konten mereka Dan lain-lain Itu kan Ada data yang masuk Ya kan Data masuk ke website Data masuk ke iklan Data masuk ke Instagram Data masuk ke Facebook fanpage Mereka tuh data Masuk banyak banget tuh Ada yang datanya keliatan Contoh Email, nomor HP Ada juga yang datanya gak keliatan Jadi masuk doang Tapi gak ngapa-ngapain Datanya gak keliatan tuh Ya kan Nah Data yang keliatan Dan yang keliatan ini Itu kan bisa saya olah Maksudnya agency kita olah ya Bukannya diolah Sama perusahaan Sama klien kita doang Kalau klien kita Saya pasti olah itu Terusnya agency saya Itu juga bisa ngolah Data-data yang Ini dari si A Ini dari si B Ini dari si C Semua kita Tarik-tarikin Kita simpen-simpen ini Semua dalam satu database Tujuannya buat apa? Nah Kadang-kadang kita punya Klien Yang Target marketnya Mirip Gak sama Tapi mirip Gitu Nah biasanya nih Kita cross selling Eh kita cross selling Kita cross Ads Kita sebutnya gitu Kita cross ads Gitu Contoh gini deh Satu yang sama ya Oh iya Kita waktu itu Ngelola Kita pernah ngelola Satu GPS tracker Harga GPS tracker itu Rata-rata satu jutaan Sampai Ada yang lima juta Tergantung lah gitu ya Pokoknya satu sampai lima juta Kita kan satu juta semua lah Biar gampang Dan kita juga punya klien Yang harga barangnya tuh Satu jutaan juga Dan kebetulan Target marketnya Mirip Target marketnya mirip Yaitu orang yang punya kemampuan Keluar duit satu juta Dan harus kebetulan Laki-laki juga Dengan usia Yang rentang usianya sama 27 tahun sampai Kalau gak salah 40 atau 45 tahun gitu Nah disitu Saya cross ads aja Yang satu Pakai database yang satu Yang si A Pakai database si B Si B pakai database si A Gitu Kita tes Iya bener Kita tes aja begitu Jalan Bagus ternyata Gitu Agensi pakai untuk itu Nah Kalau saya pribadi Gitu Tukang marketing Pakai itu buat apa Buat Niklan Cari klien yang baru Gitu Nah kebetulan kalau saya Nah kan tadi saya Saya pernah bilang gini Cari market Coba pikirin Target market kita tuh Adanya dimana Kalau saya Jujur aja nih Kalau saya gak buka Kelas publik Ya Iklan saya itu Cuma ada di google Gitu Jadi teman-teman nih Gak bakalan ngeliat iklan saya Ada di facebook Instagram tuh Gak mungkin ada Kenapa Karena saya tahu Di media sosial Targetingnya tuh ribet Gitu Terlalu detail Jadi ribet Gitu Enak sih Terlalu enak Si detail tuh enak Tapi ini terlalu detail Dan Masalah media sosial adalah Siapapun bisa menjadi apapun Gitu Pernah ya liat deh Orang yang Orang Indonesia Yang tinggal di Magetan Misalnya Kerja di AC Milang Gitu Pernah ya liat yang kayak gitu kan Pernah juga kan Kalau misalnya teman-teman Ada yang ngiklan Kok banyak banget yang nge-like Tapi gak pernah komen Kemudian kalau kita liat orang yang nge-like Kok isinya aneh-aneh semua Gitu Nah agak Ini peralatan Rambut-rambut timo begini kan Nah itu Itulah kenapa Kalian kita gak mau ngiklan di social media Karena kita tahu Satu Kita mesti edukasi marketing dulu Dan edukasi ini Keluar duit Udah keluar duit Hasilnya juga belum ketahuan Jadi Bakalan panjang tuh Bangal panjang Waktu Kita keluar satu klien itu GPS tracker Banyak orang yang belum tahu GPS tracker tuh apa Banyak yang ngingyir Di kolom komen nih Ngapain ini GPS Kan ada google map Gitu Kalau kita pengen ngomong kasar Kita kan bisa bilang Ekatro Ini tracker Bukan buat nunjukin jalan Gitu Nunjukin jalan Bukan begituan Nah itu kan tandanya apa Edukasinya panjang banget Gitu Dan kita Sebenernya Cukup gak mau keluar duit Untuk edukasi kayak gitu Jadi kita pakai google Kenapa google Karena google Orang nyari Kalau orang nyari Artinya Dia udah punya kebutuhan Tapi Terbuka gak peluang Kalau dia masih butuh edukasi Terbuka Terbuka Tetap Tapi paling gak Dia udah ngerti dulu Dia udah tahu dulu deh Kira-kira tuh Apa sih iklan di facebook Apa sih iklan di google Dia udah tahu dulu Jadi kalau dia udah tahu Ngomongnya lebih gampang Gitu Nah kalau di facebook Itu tahapannya bisa Lebih panjang lagi Dan Aduh Nada-rada pusing juga Nanti gitu Tapi kalau saya bikin kelas Kelas workshop Itu memang kita Ngiklanin di facebook Dan instagram Mau gak mau Kenapa Karena sifatnya Jemput bola Gitu Kalau kayak Kelas di Eh sorry Kalau kayak kita di google Itu kan nungguin bola Nah kalau saya bikin kelas Ya lama Nungguin orang nyari Sedangkan orang yang nyari Tentang Tentang workshop Dan segala macem Itu cuman Berapa Paling sebulan Itu cuman Sepuluh Something lah Gitu Ya kayak gitu Nah ini banyak juga nih Teman-teman yang suka nanya nih Tadi website udah kelar ya Kita udah ngerti Website itu adalah Kita bisa ngerekam data Sebanyak-banyaknya Oh iya satu lagi Ada yang perang harga gak Di marketplace Ada ya Oh itu udah paling gila tuh Perang harga tuh Paling kacau Saya Di marketplace itu Kita itu memang Dituntut Dalam tanda kutip Mau gak mau Untuk perang harga Karena semuanya perang harga Masa kita enggak gitu kan Akhirnya apa Mendingan kita bikin market sendiri Di website Emang ribet Kalau website itu ya Kita harus mikirin marketingnya sendiri Datangin traffic sendiri Tapi Begitu ini bisa jalan Ini udah enak Karena kita punya market sendiri Itu kenapa Denny Santoso bilang Bikin Tribelio Gitu Platform untuk List building banyak gak Banyak di luaran Kalau si Denny mau pakai Apa tuh Aduh Namanya HP Saya lupa lah gitu Yang platform-platform luar negeri Kalau dia mau pakai itu bisa Tapi gak akan ada gunanya Dia gak bisa dapetin list List buildingnya Yang dalam jumlah banyak Katakanlah dia punya Tapi sini followersnya 25 ribu katakanlah Dia punya 25 ribu followers Jadi cuma akan dapet segitu doang Kalau dengan Tribelio ini Dia bisa dapetin lebih dari 25 ribu Ke 1 juta juga dia bisa Gitu Tinggal disisai tinggal diolah lagi Nah yang paling Yang ini yang terakhir Paling banyak banget orang Suka nanya pakai kita adalah Berapa biaya Atau budget marketing Kalau saya pribadi nih Budget marketing itu Kalau mau menghemat ya Mesti mikirin dulu Target marketnya ada dimana Gitu Karena Kalau kita gak tau Balik lagi nih ke target market nih Gak tau target marketnya dimana Bakar duitnya lebih gede Contoh saya udah tau Target market saya itu Saya pengen dapet market Yang udah hangat Udah warm Maka saya pakai google Karena di media sosial Itu kebanyakan masih cold muah Dan ya pusing lah Gitu Jadi saya ngincernya Disitu Jadi kalau ditanya nih Target marketnya berapa Target marketnya disitu dulu Gitu Ngoprekin dulu yang ada di google Semuanya Disitu baru jalan Gitu Pelajarin dulu keyword apa yang biasa orang cari Nah disitu baru jalan Gitu Sejauh ini ada yang mau nanya gak ya Silahkan teman-teman yang mau bertanya Langsung raise hand aja Nanti kita Langsung di unmute Gantian Siapa yang mau bertanya langsung Biar cepet gak usah ketik komen Gitu Jadi langsung aja Silahkan Tadi bicara tentang marketing sama sales Itu dua hal yang berbeda ya coach ya Jadi banyak orang Jangan mengira ketika teman-teman Namanya kan digital marketing ya Jangan berharap jualan Karena marketing berbeda dengan sales Itu pemakaman-pemakaman yang menarik ya Dan buat teman-teman yang mau bertanya Silahkan Siapa yang mau bertanya langsung aja di unmute Mumpung sama coach Ivan Dari Dok Baris ada yang mau bertanya Monggo silahkan Ambil dan teman-teman Mbak Vivi, Mbak Skiatot, Pak Dwi Ada yang mau bertanya Monggo silahkan Dari teman-teman Telkom juga silahkan Yang mau bertanya Putar Ya silahkan Malam Mas Ivan Ya Mas Ari Oke silahkan Mas Ari Jadi saya mau tanya ini ya Mengenai awal Waktu bangun website-nya Ini kan Saya juga Apa Samatin juga Ngawali Ini untuk targetnya Pertama ini sih Kita di lokal Di kota Malang ya Malang sekitaran Cuma karena Malang itu kan skalanya kecil Daripada Indonesia kan Kalau Indonesia kan Sayangannya juga berat banget Iya benar Nah ini kita mulai dari yang kecil Kalau menurut Mas Ivan gimana? Apakah langkah ini sudah benar? Kita mulai dari yang kecil dulu Baru melangkah ke yang besar Yang skala besar Atau ke skala besar dulu Baru ke skala kecil Saya ini langkah paling benar Dan langkah super benar Karena kita juga mulainya sama Gitu Maksudnya Gak usah yang Gini gini Gak usah yang aneh-aneh lah gitu Saya pribadi Baru tahun ini Baru tahun ini Masuk ke dunia internasional Gitu Tapi terhalang corona Jadi tertunda lagi setahun Sebenarnya sih Ya sebenarnya gitu Jadi gini Emang starting dari yang area-area Kecil dulu lah Gak usah Gak usah mikir yang terlalu gede-gede gimana Itu dijadiin kayak Oke tahun depan Begini Tahun depan lagi Begini aja kayak gitu Targetingnya Karena saya juga gitu Saya begitu tahu Kalau saya bisa dapetin klien Dari luar negeri Saya langsung bikin Satu website Dengan bahasa Inggris Gitu Untuk dapetin market Di luar Indonesia Tapi dulunya Jakarta doang kok Gitu Jakarta doang Terlalu berisiko sih Buat saya kalau langsung Gede Karena budgetnya juga Pasti gede banget Iya betul sih Cuman mainnya di SEO sih kita Mas Saya juga gitu Kalau dulu Beneran Oke terima kasih Mas Ini jadi Saya ingat ada Pepatah Atau mungkin Slogan Bicara tentang Action Jadi playing Playing lokal Tapi Keywordnya global Bagaimana Publikasinya secara global Tetap dilakuin di Malang Tapi jangan lupa Terus dipublikasikan Apapun yang dilakukan Di lokal itu Pak Ari Iya Playing lokal Thinking global Nah itu dia Playing lokal Thinking global Betul-betul Main Mainnya tetap di Malang Tapi dipublikasiin Ya bener-bener Ya Playing lokal Thinking global Nah itu Betul Sama kayak Ngeritis dari Enjoying Live Series Juga kan mayoritas Mainnya juga di Jakarta Baru-baru ini aja kan Memang kita main ke Semarang Gara-gara Corona juga Jadi Off dulu keluar kota Oke Silahkan teman-teman Yang mau pertanyaan silahkan Ada yang pernah bingung Ini satu sharing aja Ada yang pernah bingung Gak biasa Kita sering banget Pertanyaan Kita sering banget Pertanyaan Kalau kita pengen Bikin campaign Di media sosial Biasanya Betul-betul Startingnya dari mana Gitu Nah Iya betul Kalau saya sih Biasanya gini Jangan bikin campaign Dulu di media sosial Kalau belum Siap-siap Dalam arti Social medianya Memang udah ada konten Udah rapi Nah itu jangan sih Maksudnya Kalau cara bikin campaign Yang pertama kita lakukan adalah Setelah kita Kenal banget Dalam market kita Gitu Kalau kita udah kenal banget Bikin campaign apapun Pasti bisikan Gitu Jangan dan jangan pernah Bikin campaign itu Give away Saya sih secara pribadi Termasuk orang yang Anti giveaway Karena di Indonesia Dan di luar negeri Itu banyak banget Give away hunter Gitu Emang orang yang berburu Hadia doang Engagement kita akan tinggi Followers kita mungkin Akan naik Tapi Efeknya terlalu rendah Kecuali Kecuali nih Marketnya kita udah Rapet Udah padet banget nih Udah kenal sama kita Kita mau bikin giveaway Pasti cuma Dia doang yang akan ambil Tapi kalau produk Produk dan market kita Belum cukup kuat Saya rasa giveaway itu Bukan satu langkah Yang bagus Mendingan Cari selebgram Tapi yang murah-murah aja Yang mikro-mikro aja lah Gitu Mending begitu Saya sih jujur Daripada giveaway Gitu Jadi Dan kemudian Kalau bikin campaign Bikin campaign giveaway Eh, bikin campaign apapun Kalau saya sih Prinsipnya satu Dia gak akan ngebakar budget Terlalu besar Terlalu besar ini relatif ya Bisa berapa aja Saya dulu Pernah satu bikin campaign Bukan giveaway sih Cuma untuk Dapetin data Sebanyak-banyaknya doang Dengan e-book Itu kita Keluarin budget Gak nyampe 5 juta Kayaknya cuma 3 juta Sekian Saya dapetin E-book Eh, sorry Dapetin listing email Sekitar 10-10 ribu sekian Saya lupa sih Gitu Tapi yang penting Gak keluar budget Banyak lah Gitu Kalau mau bikin campaign marketing ya Dan kalau misalnya Mau milih-milih Pakai selebgram Atau micro influencer Atau influencer apapun Ya hati-hati Karena gak semua mereka Dari semua mereka itu Gak semuanya pinter Iya Tanya dong Ya Bero Ivan Tanya dulu Bentar Ini ada Oh ada Boleh ya Ini sudah Mbak Vivi dari Dok Baris Boleh mbak Vivi dulu Silahkan mbak Vivi Halo Silahkan Oh Ambil ya Silahkan Halo Salam-salam Malam Malam Ini orang-orang Dengerin semua Oke Direktur-direktur saya Dengerin semua Saya di rumah lagi flu ini Oh mudah-mudahan cepat sembuh Ambil Buka online Terus untuk Itu tadi Mungkin yang bisa jelaskan Mas Ari Mas Ari Mas Ari Mas Ari tuluk tadi Website kita Di siapa saja Nah Cuman ingin saya tanyakan Coach Bahwa selama ini Saya tidak berorientasi Ke website Kenapa? Karena Dok Baris itu Masih membangun Ini Membangun cakarnya Jadi Masih membangun Cakar bisnisnya Jadi kita tidak berorientasi Ke website Nah Saat ini Sepertinya Ini momen yang tepat Jadi Nanti tim Tim kita yang akan Mulai membangun Website Sarannya Saran dari Coach Apa sih Yang terpenting Yang harus kita bangun Karena Kita itu Jualan juga Tidak lewat website Terus Karena kita Kemitraan semua Misalkan Berkor kita sudah Ekspor Jamur kita juga Sudah ekspor Nah Apa yang harus Kita lakukan Website itu Isinya apa aja sih Apa hanya Tentang Dok Baris itu apa Atau hanya tentang Struktur organisasinya Atau tentang apa Kira-kira Kalau boleh diusulan Saya lagi buka Website Dokbaris.com Ini Ini kalau dari Dari saya Saya sambil share Biar gak apaan Ya Isinya cuman Keletan ya Keletan Kalau dari Website Sambil tadi Sambil tadi Om Bil ngomong Saya sambil ngeliat Menurut saya Ini udah lengkap Gitu Menurut saya Meskipun Bisnis online tanpa modal ini Clickbait banget Menurut saya Ini clickbait banget ya Tapi Dari apa yang saya baca Disini Ini udah Udah lengkap Cuman Cuman kayaknya Kurangin fotonya Patung deh Gitu Agak kurang relevan sih Kalau ada Patung terlalu banyak Oke lah Kalau patung ini Sebagai Apa ya Dongkrak gitu Ya Sebagai dongkrak Tapi kayaknya terlalu banyak Ini Daripada patung Kalau bentuknya Komunitas Mendingan isinya Ya orang-orang di komunitasnya Betul Baris Yang ngasih review Atau testimoni Atau Apa ya Pendapat Opini Itu aja sih Sebenarnya Sama Ya gitu Orang kafe tadi Gitu Jadi gini Karena Sampai dengan hari ini Kami kan memang Jualannya belum melalui website Coach Jadi Apa yang bisa kami lakukan Untuk apa sih Website tuh Karena Kalau Kalau Mas Ari Tulu Mungkin sudah Dia direktur IT Saya paham ya Cuman bagi saya sendiri Saya belum Apa sih pentingnya Website Doh Baris Buat Harus ada Komunikasi pak Oh gitu Komunikasi Jawabannya cuma komunikasi Tempat kita pamer Dan komunikasi Komunikasi Pamer Pamer bagian dari komunikasi Actually gitu Nantinya Kalau Kalau Selama ini kan Saya prioritasnya Bagaimana meningkatkan Pendapatan ya Meningkatkan Kesejahteraan Sampai dengan hari ini Memang saya belum Menggunakan website Itu itu Jadi Kadang-kadang masih Belum Kenapa sih Dok Baris harus punya website Kalau komunikasi Ya dikomunikasikan Kepada masyarakat apa Dan Untungnya apa Kalau misalnya kita buat website Ini saya mohon pencerahannya Kalau ditanya Untungnya apa Kalau dari pengalaman Saya Ini untungnya dari segi non teknis Jadi Lupakan kata-kata saya Soal database Lali Building Nah kayak gitu-gitu Lupakan Keuntungannya adalah Orang yang Melihat Lebih luas Dan Sebelum kita jelasin ke dia Dia bisa baca dulu Kalau dia mau baca ya Tapi ya Sama Satu lagi Kita bisa ngejangkau Ngejangkau orang Kapanpun Dimanapun Jam berapapun Gak ada batas Gak ada batas Yang ngebatasin kita Itu hosting mati Itu doang Kalau hosting mati Domain gak diperbanyak Itu yang ngebatasin Tapi Di luar itu Website itu Ngebuat segalanya Tanpa batas Saya dapet klien Dari Kamboja Dari Filipina Ya karena apa? Karena website Kalau saya misalnya Buka kantor Di Jakarta Mereka gak akan Tahu saya Taruhan Ya kecuali saya Ngetrend banget Tapi di luar itu Pasti gak ada yang tau saya Anggep aja kayak Website ini Instagramnya Dokbaris Fungsinya kan sama Untuk pamer Komunikasi Tapi lebih luas Ini pencerahan luar biasa Kos terima kasih ya Kos Daniel Wah matunumun Banget aku Saya itu Gaptek Kalau gak kerti teknologi Pokoknya Yang tau saya Bagaimana mendatangkan uang Gitu Apa-apa Semua juga mikirnya Saya juga mikirnya Begitu kok Masa enggak Iya Iya Itu yang terpenting Jadi Prinsipnya Saya terima kasih hari ini Karena Pada hari ini Sebenarnya Momen dimana Saya pengen Go public Cuman yang tak Go publicin apa Mau jualan di luar Mau jualan juga Jalan semua Terus Tapi malam ini Saya paham sesuatu Oke Terima kasih Luar biasa Terima kasih Guys Mohon pamit dulu Mungkin kita kan lanjut Lewat whatsapp ya Soalnya lampu udah mulai dimatiin Bentar lagi Oke Teman-teman Udah bilang Ngetutup nih Oke ya Buat teman-teman Yang masih Ada di Zoom ini Terima kasih banyak Teman-teman Sudah Join Di kelas Online malam hari ini Nanti kita akan lanjutkan Diskusinya di Whatsapp group Dan sebagai Informasi Materi yang Disampaikan malam ini Sama Kos Kifan Baru kulitnya Baru kulitnya Karena nanti akan ada Empat sesi Dalam empat minggu Berturut-turut Ditambah lagi Nanti ada sesi Mentoring juga Di dalam Whatsapp group Yang Teman-teman bisa ikuti Seperti apa Nanti kita akan Infokan lagi di grup Kos Kifan Sudah mulai Diusir secara halus Tapi sebelum itu Teman-teman Boleh dong Nyalain dulu Kameranya semua Kita foto bareng dulu Boleh ya Boleh nyalain dulu Kameranya Kita foto bareng dulu Boleh Boleh Yuk nyalain dulu Kameranya Boleh nyalain dulu Kameranya Oke Yuk nyalain dulu Semuanya Kita foto bareng dulu Oke Siap ya Ini ada dua slide Di slide pertama dulu ya Oke Siap Satu Dua Tiga Terima kasih teman-teman Sudah dikirim juga Fotonya Terima kasih semuanya Yang sudah Bergabung Karena nanti setelah ini Kita akan infokan Bahwa ada sebuah Kelas Selama Empat hari Tapi gak berturut-turut Tenang aja Jadi Berapa kemarin ya? Empat minggu Berapa sih lupa Selama Empat hari minggu Jadi empat minggu Empat hari minggu Minggu malam Kita nanti akan Ngebahas Al-hal yang lebih kompleks Sebenarnya Betul-betul Al-hal yang lebih kompleks Lebih detail Bicara tentang Digital marketing Digital marketing Benar Mas Beberapa diantaranya Jadi dia bisa Menjelaskan banget Isinya Waktu itu Apa nanya dipelajarin Sebenarnya Banget Dan kita sampai Ditungguin Itu sampai Webnet Saya yang paling ingat banget Di kelas itu Kita betul-betul Ditungguin Teman-teman Sampai harus Nge-post Satu produk Satu produk Jadi Di website Waktu itu Pake wordpress Nah itu bener-bener Ada penjahit Penjahit Yang Sama mungkin Kayak Teman-teman dok baris Yang Kayaknya Saya gak Kau Komputer Itu beneran Itu dia Ikut trainingnya Pas jifat Malamnya baru beli laptop Oh iya Bener-bener Jadi sama sekali Beneran Gak ngerti Tombol enter Apa Gak ngerti Bener-bener Bersama Kayak ngerti plan Masih Masih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di grup WhatsApp ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.